Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sore ini saya ada di rumahnya Ananda Parabayoga dan kelihatan pak tukang sudah istirahat teman-teman ya jadi kali ini saya mau mereview apa yang dikerjakan pak tukang tadi pagi ataupun tadi siang oke kita simak videonya let's go halo teman-teman sore hari ini saya ada di rumahnya Ananda Parabayoga dan dimana disini tadi sore itu pak tukang sudah istirahat dan disini juga kelihatan rumah Ananda Parabayoga sudah berubah kalau dilihat dari depan teman-teman ya dan ini disamping kiri ada mobil Ananda Parabayoga dan untuk pengerjaannya tadi siang itu di bagian depan ataupun tembok depan yaitu pelamir dan pengecetan dan nanti kita videokan sebentar waktu pak tukang mengerjakan di bagian depan ini tadi siang nah itu teman-teman ada motor dari Ananda Parabayoga ditaruh di depan dan ini ada mobilnya juga disana warung ibu Ananda Parabayoga itu masih ditaruh disitu teman-teman ya karena di rumahnya sendiri masih di renovasi nah teman-teman jadi dukung terus Ananda Parabayoga yang saat ini Ananda Parabayoga lagi menuju ke kota Ngawi yaitu berangkat tadi siang dan disana kelihatan motor kesukaan Ananda Parabayoga dan kita kembali lagi ke bangunan teman-teman nah ini untuk lantai teras sudah nampak lebar sekarang dan untuk tampak dari depan dan untuk dinding itu sudah diplamir dan juga sudah dicat teman-teman itu pengecatannya masih satu kali dan untuk kayu ataupun jendelanya belum dicat karena menunggu temboknya itu selesai dicat duluan dan tidak ketinggalan disana tanpa itu kalpanis teman-teman yang diturunkan dari mobil bangunan kemarin itu masih belum terpakai menunggu untuk pembuatan teras ataupun renovasi bagian lantai itu selesai baru dipasang dan ini pasir juga masih ada dan kelihatan disana ada keramik juga di depan rumah dan inilah video tadi siang ataupun tadi sore waktu pengerjaan di depan rumah Ananda Parabayoga ini waktu pengecatan juga waktu pelamir teman-teman jadi inilah kegiatan pak tukang tadi siang lagi mengerjakan pelamir ataupun mempelamir dinding bagian depan yang tadinya berwarna biru itu sudah berubah menjadi putih jadi mungkin besok tinggal finishing untuk cat untuk kedua kali jadi inilah momen yang tadi siang yang dikerjakan para tukang dan untuk sore hari ini saya juga melihat penambahan batako untuk teras itu nah kelihatan ya jadi ini penambahannya sampai di ujung sana biar tambah lebar bentuk dari terasnya sendiri dan nanti selesai galpalum ini ataupun galvanis dipasang disini nah ini sudah diukur pakai galvalum panjang nah itu kelihatan teman-teman ya jadi untuk kali ini masih tahap pengecatan dan baru saja para tukang itu sudah istirahat sore jadi untuk kaca juga masih belum dibersihkan juga kayunya sendiri belum dicat ulang tapi untuk tembonya sendiri sudah berubah menjadi warna putih teman-teman ya karena sudah diplamir full di bagian depan ini juga pintu itu kelihatannya belum diplamir juga ataupun belum dicat jadi masih nampak kayu jadi kelihatan kalau yang dipakai itu kayu jati dan itu bentuk dari rumah Ananda Parapa Yoga yang di belakang itu juga belum namun untuk bentuk teras bagian lantai sudah terbentuk teman-teman ya jadi sore hari ini saya mengupdate yang terbaru situasi rumah Ananda Parapa Yoga tanggal 14 Januari 2023 dan jangan lupa dukung terus Banyuwangi Oficial yang selalu mengupdate pembangunan rumah Ananda Parapa Yoga yang ada di kebundungan Serono Banyuwangi nah itu kelihatan mogenya ada dua karena mas Panus juga Ananda Parapa Yoga tadi siang sudah berangkat ke Ngawi teman-teman jadi kelihatan sepi di rumah Ananda Parapa Yoga di sore hari ini saya juga bersama mas Andre sedang mengupdate situasi pembangunan rumah Ananda Parapa Yoga dan nampak mobil Ananda Parapa Yoga masih ada di parkir di sebelah rumah ataupun di depan rumahnya nenek dari Ananda Parapa Yoga karena Pak Joko sendiri juga istirahat kalau kita lihat dari warungnya mas Andre kelihatan seperti ini teman-teman rumah dari Ananda Parapa Yoga sudah berubah yang kemarin masih kelihatan untuk Patako nya dan sekarang sudah berubah lebih bagus lagi dan kelihatannya lebih modern tampak dari kejauhan teman-teman jadi dukung terus Ananda Parapa Yoga juga penyewangi opesial yang selalu memvideokan kegiatan di rumah Ananda Parapa Yoga saat ini dan ini di samping rumah Ananda Parapa Yoga kelihatan ada kayu jati juga disini kemungkinan ini nanti digunakan untuk teras ataupun digunakan untuk apa besok bisa kita lihat lagi oke teman-teman dan inilah update terbaru dari Banyuangi Opesial di sore hari ini dan kelihatan tembok di sebelah kiri ini sudah full finishing dan pengecatannya sudah selesai jadi kemungkinan besok tinggal pemasangan galvalum di area teras dan renovasi dinding bagian depan nah ini kelihatan teman-teman ya kayu ini mungkin besok bisa dipungsikan sebagai apa nanti kita lihat oke cukup itu dulu info terbaru dari Banyuangi Opesial saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini karena saya lebih semangat lagi oke terima kasih dari Banyuangi Opesial thank you and bye-bye sub indo by broth3rmax